Nah setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin Yaitu menolak seluruh gugatan dari Paslon 01 maupun Paslon 03 Sehingga di sosial media seperti di TikTok Banyak netizen bersuara, berkomentar Atas sikap Hakim Konstitusi dinilai Tidak ada dalam memberi keputusan tentang sekitar Pilpres ini Baik coba kita lihat beberapa komentar dari netizen Apresiasi setinggi-tingginya kepada tiga orang Hakim Mahkamah Konstitusi Yang tetap berani untuk mempertahankan akal sehat di hadapan publik Berdiri di barisan dissenting opinion Yaitu Hakim yang berbeda pendapat dengan putusan MK Yang menolak permohonan 01 dan 03 Orang itu adalah yang mulia asal di Isra, Eni Nurbaining Sih dan Arief Hidayat Kita berharap ketiganya tidak digoyang dari posisinya akibat putusan ini Tidak seperti yang mulia Hakim Aswanto dulu yang dicopot Akibat kiprahnya di putusan Udah Udah Cipta Kerja Dicopot karena benar Setelah ini kita akan disuguhi dengan kalimat Sudahlah Pilpres sudah selesai Saatnya semua melebur menjadi satu Lupakan kompetisi yang sudah berlalu Ikhlas terima kekalahan dan lain sebagainya Narasi-narasi ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang short memories Dengan mudah melupakan luka yang begitu amat merusak konstitusi Sehingga para pelaku kecurangan akan dengan mudah melakukan aksinya Pada kesempatan-kesempatan berikutnya Dan terus menjajah kita semua Jika ini terus berlanjut Yakinlah Akan muncul korupsi 271-271 triliun berikutnya Karena pemenangan pemilu melalui bansos, aparat, dana publik Akan semakin menjadi tren yang terus berkembang Karena mendapat afirmasi dari para ahli hukum dan para penegak-penegaknya Siap-siap pilkada Kita terus jaga dan rawat Serta mengawal akal publik Untuk para polo 01 dan 03 yang ingin merapat ke pemerintah Dikirulah Kecurangan pilpres di pemilu ini akan berdampak Yaitu pilkada mendatang Karena kita lihat ya Kecurangan pilpres saja dibawa ke MK Tetapi tidak ada keadilan yang nyata yang dirasakan Dan ini akan berdampak kepada pilkada mendatang Jadi bisa-bisa di pilkada akan terjadi kecurangan Dan mereka menganggap percuma Kalau seandainya dibawa ke mahkamah konstitusi Atau disengketakan seperti kejadian di pilpres ini Maka percuma tidak akan mendapat keadilan yang nyata Jadi seperti kata Ferry Amsari Berbuatlah securang-curangnya Untuk mendapat presentase kemenangan yang maksimal Karena percuma saja dibawa ke mahkamah konstitusi Tidak akan bisa dibuktikan kecurangannya Saya yakin bang Dengan hati sil putusan kemarin Satu sistem politik buruk sedang terbangun Yaitu ketika engkau mau melakukan kecurangan pemilu Lakukanlah dengan securang-curangnya Jangan setengah-setengah Dan jangan tanggung Jangan 52% bang Nanti mudah dibuktikan Harus 58% Minimal Susah ya Dan ini akan berimbas Kalau curang-curang-curangnya itu Yang istilah lucunya disampaikan oleh Bang Profesor Effendi Ghazali Gentonglah segentong-gentongnya Dan babilah sebabibabinya itu ya Dalam curang pemilu Dan itu akan berimbas ke pilkada Pilkada lakukanlah dengan curang-curangnya Sehingga kemudian Orang akan sulit mendalilkan Karena MK malas ngitung-ngitung Membuktikan yang panjang-panjang itu Sengketa Pilpres sudah selesai Kita bahas top 5 peristiwa yang bukan pelanggaran pemilu Jadi lo jangan asal tuduh-tuduh curang Dari mana referensi gue Putusan MK dan Komentar TikTok Nomor 5 Bagi-bagi uang itu Bukan pelanggaran pemilu Lo tau video Gus Miftah Bagi-bagi uang 3 bulan lalu Di Madura, Jawa Timur Walaupun kita tau Gus Miftah itu adalah pendukung Prabowo Sering muncul juga Di debat Pilpres di TV Dampingin Prabowo Gibran Bagi-bagi uangnya di masa Pilpres Dan belakangnya adalah gambar kaos Prabowo Tapi apakah itu pelanggaran? Iya, nggak Kalau kata ketua MK Gus Miftah itu bukan TKN atau TKD secara resmi Bukan kader parpol Bukan relawan tertulis Nggak ada sanggup pautnya sama UU Pemilu Cepatlah dibagi-bagi duit Emang karena lagi baik aja Sedekah Kan kalau masih 100 Dibalikinnya 10 kali lipat kan Masya Allah emang Gus Miftah ini Top Nomor 4 TNI itu Netral kok Lo pasti sering ngiat Mayor Teddy Dampingin Prabowo Dan sering hadir di tengah-tengah TKN Prabowo Gibran Menggunakan baju biru khasnya 02 Dan dieksploitasi dalam kampanye relawannya 02 Apakah itu pelanggaran? Kata Hakim MK Arsul Sani Mayor Teddy itu Mendampingi Prabowo Di debat pilpres Kapasitasnya Prabowo adalah sebagai Menteri Pertahanan Jadi udah sesuai Tapi BTW emang kalau debat pilpres Prabowo sebagai menahan ya Kata Arsul Itu sudah sesuai Dengan undang-undang pemilu Pasal 281 Ayat 1 Huruf A Ya makanya lo jangan seusun Mayor Teddy itu dibawa ke mana-mana juga Selain karena pengamanan Juga emang karena ganteng kan Ganjar ada anaknya itu si Alam Anis ada anaknya itu Ismail Prabowo ya Udah bener itu Mayor Teddy aja Nomor 3 Erlangga dan Zulhas itu Nggak melanggar kok Lo pasti pernah lihat video Dimana Erlangga mengatakan Bahwa bahan susu itu adalah Hadiah baik hati yang Jokowi Jadi kalau mau berterima kasih kepada Jokowi Pilih kandidat yang didukung Jokowi Siapa lagi kalau bukan anaknya Atau video Zulhas Di acara Kementerian Perdagangan Tapi malah Kampanye 02 Jelas-jelas ada bannernya Kemendak Dan juga pake dukta PBN Tapi apakah itu pelanggaran? Iya Kalau kata hakim MK Sudah ditindak oleh Bawaslu Dan tidak ada bukti detail Soal penggunaan Fasilitas Negara Untuk tim SES 02 Intinya kata hakim MK Erlangga dan Zulhas Itu sudah tepat melakukan itu Sesuai kapasitasnya sebagai Menteri Makanya kalian jangan susun dulu Erlangga dan Zulhas itu Melakukan kampanye dan juga Bansos Yaitu karena mereka emang All out sebagai Menteri Ya soalnya kalau enggak Entah diri shuffle sebagai Menteri Nomor 2 Bagi-bagi Bansos itu Nggak ada masalah Presiden menaikkan anggaran Untuk Bansos sampai 496 triliun di masa pemilu Presiden dan menteri-menterinya Turun langsung Untuk bagi-bagi Bansos Di masa pemilu Ada Bansos dengan gambar Prabowo Gibran Dan Bansos itu Mempengaruhi voters tentunya Tapi apakah itu pelanggaran? Tapi apakah itu pelanggaran? Kalau kata hakim MK Ridwan Mansyur MK tidak menemukan Bukti yang detail Soal Jokowi bagi-bagi Bansos itu Menguntungkan Paslon 02 Kata hakim MK yang lain Arsul Sani Pembagian Bansos itu Perencanaannya Pelaksanaannya Dan lain sebagainya Itu diatur oleh pemerintah Dan Bansos dibagi oleh Presiden dan menteri Itu katanya hal yang lumrah Tapi harannya MK bilang Mereka punya rekomendasi Bansos jangan dibagi Menjelang masa pemilu Lah Jadinya pelanggaran gak sih? Tapi kalian jangan Suzan dulu Jokowi itu bagi-bagi Bansos langsung Karena dia memang cinta Kepada rakyatnya Dan juga kepada Anak Sungnya Nomor 1 Gibran itu Enggak nepotisme Kalau lo bilang Gibran itu adalah Hasil nepotisme Jokowi dan ketua MK Menurunkan syarat usia Untuk bisa Majuin anaknya Sampai-sampai Anwar Usman Dipecat dari ketua MK Karena terbukti Melakukan pelanggaran Etik berat Apakah itu semua Adalah pelanggaran? Apakah itu semua Adalah pelanggaran? Kalau kata hakim MK Daniel Yusmik Jabatan Wapres Yang dipersoalkan Itu adalah jabatan Yang dilakukan Untuk melalui pemilihan Bukan ditunjuk secara langsung Sementara jabatan Yang terkait dengan nepotisme Adalah jabatan Yang ditunjuk Atau diangkat Secara langsung Jadi lo jangan Suzan bilang bahwa Gibran itu adalah Produk nepotisme Dan juga dinasti Gak ada bro Dinasti dalam dunia demokrasi Gibran itu maju ya Karena dia berprestasi Sebagai walaikota Sebagai anak muda Dan pasti di kampus Juga IPK-nya bagus Eh, ya kan? Itu adalah top 5 Peristiwa yang bukan Pelanggaran pemilu Jadi selamat menang Untuk Pak Prabowo Dan Mas Gibran Sok, menang-menang Silahkan, silahkan Ambil-ambil semua di negara ini Ambil-ambil Silahkan Nah, walaupun ini satir Tetapi faktanya Masyarakat maupun netizen ya Mengetahui Tahu bahwa itu adalah Kecurangan dan pelanggaran Tetapi Hakim Mahkamah Konstitusi Menutup mata Hal tersebut Jadi bener Memang untuk apa Sekolah Hakim Sekolah Jaksa Fakta kecurangan Pelanggaran aja Mereka tidak bisa membedakan Untuk apa Sekolah S1 Sampai gelar profesor Fakta Kecurangan Kebenaran Mereka pun tidak bisa membedakan Sampai profesor Doktor Suteki Mengatakan Tutup fakultas hukum Karena patut diduga Penegakan hukum Sudah tidak lagi Pakai ilmu hukum Tetapi pakai ilmu Amplop Yang paling dahsyat Dan paling ajaib Di putusan itu Bang adalah Pernyataan begini Pernyataan MK Bahwa tidak terbukti Telah terjadi nepotisme Terlucu betul Bang Apakah nepotisme itu Benda Sehingga tidak bisa ditemukan Atau sesuatu Yang harus Menggunakan perasaan Bagaimana kita bisa Membuktikan nepotisme Mudah menurut saya Satu bapaknya adalah presiden Tiba-tiba Anaknya maju Lalu dibantu Gentong Bawi Terjadi kurva tadi Lalu pamannya Yang membuat jalan itu Terbuka Kurang nepotisme apa Atau MK takut Karena Hakim konstitusi Yang menjadi Atau membuka Pintu nepotisme itu Adalah bagian dari MK itu sendiri Yaitu Pak Anwar Usman Itu nepotisme Mari kita bahas Sidang MK Ya sebagaimana Yang kita tahu ya Hasil dari keputusannya Sudah keluar Namun Banyak pelajaran Dan catatan penting Yang bisa kita breakdown Saat sidang kemarin Gitu Salah satu hakim Pak Arief Vidayat Juga bilang statement Bahwa Di sidang sengketa Pilpres 2024 Ini adalah Yang paling kompleks Dan di sidang sengketa Pilpres kali ini Munculkan Banyak hal yang berbeda Dari sidang sengketa Pilpres sebelum-sebelumnya Yang pertama Yang pertama Banyaknya Amikus Kurei Yang menjadi pertimbangan Dalam keputusan MK Dalam sosial media resminya MK bilang gitu Pengajuan Amikus Kurei Itu masih mengalir Kendati pun Sudah berakhir gitu Dari Tanggal yang sudah ditetapkan Dan ini banyak banget Sampai ke 47 Yang masuk ya Bertanggal 19 April Terus berikutnya Ya Pemanggilan empat menteri ya Yang benar-benar Terjadi Itu adalah hal yang sangat berbeda Diminta keterangan Dan lain sebagainya Terus berikutnya Adanya dissenting opinion Sampai Tiga hakim Tiga Dissenting opinion Karena Sebelum-sebelumnya Sidang sengketa Pilpres Itu Keputusannya Bulat Disepakati oleh Keseluruhan hakim Namun Di sidang sengketa Pilpres kali ini Terdapat Tiga dissenting opinion Artinya Keputusan yang dibuat Memang Secara hukum Ya itulah Keputusannya Cuman Menjadi tidak Solid gitu Karena ada tiga Dissenting opinion Yang memberikan catatan Ini pelajaran Buat kita Untuk melihat Keseluruhan proses sidang Terus pembacaan Keputusan Itu secara menyeluruh Karena berkali-kali Gue bilang gitu Ini bukan soal Hakimnya tiga Lawan lima Tapi Ini soal membaca Dan menghargai Opini Dari setiap Masing-masing hakim Termasuk Ya Dissenting opinion ini Kalau Temen-temen sering Nonton live gue Tau gitu Analogi kentut yang sering Gue utarakan gitu Kalau dalam Satu kelas Ada dua puluh orang Satu orang kentut Dan limanya Nyium gitu Tapi Tiga belas Atau empat belas Sisanya itu Nggak nyium gitu Bukan berarti Lima orang ini Itu berbohong Atau opinionnya Tidak dapat didengar gitu Mungkin kasus lainnya Dalam satu kelas Ada dua puluh orang Dua orang nyontek gitu Terus ada saksi Dua orang Tapi sisanya Sepuluh orang itu bilang Nggak kok dia Belajar dan lain sebagainya Bukan berarti Orang jadi saksi ini Berbohong atau Nggak valid suaranya Tapi perlu Penting Kita hargai dan dengar Nah ini Gue mau bacain Disending opinion Dari Saldi Isra Beliau berpendapat Bahwa Jujur dan adil Dalam Pemilu Itu bukan berarti Berhenti Atau terbatas Dalam prosedural Semata Tapi Jujur dan adil Dalam norma Konstitusi tersebut Itu menghadapi Sebuah keadilan Yang jauh Lebih substantif Beliau bilang Kalau misalnya Sebatas prosedural Asas pemilu Jujur dan adil Dalam pemilu ini Ya nggak pernah ada Sebab Pemilu pada Masa Orde Baru Itu sudah Dijalankan berdasarkan Prosedur UU Pemilu pada saat itu Dan memenuhi Mekanismenya Namun Secara empirik Itu bisa dinilai curang Dan tidak fair Karena keterlibatan negara Untuk memenangkan Salah satu paslon Atau Penyelenggara pemilu tersebut Yang menjadi faktor Kecurangan Atau tidak fairnya Dan kali ini Yang gue lihat ya MK juga sulit banget Membuat Keputusannya Jadi keadaannya Sangat-sangat terjepit Karena menurut gue 01 dan 03 Juga semestinya sadar Ini adalah pertarungan yang Sangat sengit Itu peluangnya Sangat-sangat kecil Cuman dengan Hasil seperti ini Walaupun memang Keputusannya Tidak ada diskualifikasi Dan tidak terbukti Secara hukum Itu tetap Meninggalkan catatan Mungkin tujuannya memang Meninggalkan evaluasi Kalau memang tujuannya Seperti ini Still win Karena Sampai kapanpun Pemilu ini Bakal diingat Dengan keputusan MK yang Sebegitu Wah Walau Baunya Kecium Sendiri Ya Bicara soal hukum Tidak hanya Bicara soal bukti Karena hukum Apalagi soal hakim Harus punya hati Nurani Ibarat seorang Sarjana Sarjana hukum Kalau dia hanya Mempelajari undang-undang Maka jadilah Sarjana undang-undang Tapi soal hukum Ada ruang yang lebih luas Daripada Hanya berbicara soal Undang-undang Dan hukum positif Seperti di lagu tadi Bagaimana cara Membuktikan Bahwa kentut itu terjadi Jika Undang-undang Hanya mengatur Bahwa kentut Haruslah berbunyi Padahal Ada kentut yang Gak berbunyi Tapi baunya Warna wiri Oleh karena itu Mata hati Nurani Seorang hakim Diuji Pada saat sidang Untuk membuktikan Kentut itu Memang benar terjadi Terhalu Begitu